Sebuah kabar gembira dan benar-benar menyenangkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menyatakan bahwa status kedaruratan global COVID-19 telah berakhir seiring dengan tren kasus dan kematian yang menurun signifikan di hampir seluruh negara. Pendeklarasian berakhirnya krisis virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat yang telah menjadi perhatian internasional merupakan rekomendasi PBB yang dibahas dalam pertemuan mengenai dicabutnya status kedaruratan COVID-19 pada tanggal 4 Mei tahun 2023 lalu sebagaimana diberitakan oleh sebuah portal berita online. Meski demikian, bukan berarti bahwa virus yang telah menelan 6,9 juta korban jiwa sejak merebak benar-benar telah menghilang. Seorang ahli epidemiologi di Universitas Edinburgh, Mark Woolhouse mengemukakan bahwa COVID-19 masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan tampaknya akan tetap menjadi masalah di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua. Amin. Sahabat, hut-hut, bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Di video ini, saya akan berbagi terkait salah satu makanan tradisional khas dari tanah duri, enrekang. Apa itu? Ya, apalagi kalau bukan pambak teh. Sudah pernah dengar belum? Penganan manis khas duri ini. Saya sendiri sudah tahu sejak beberapa tahun yang lalu, tapi baru kali ini ingin melihat langsung wujudnya, bahkan cara pembuatannya sekalian. Langsung saja kita intip proses pembuatan pambak teh. Sekali lagi, namanya pambak teh. Pertama, pambak teh ini terbuat dari bahan beras ketan yang baru panen. Beras lama sih sebenarnya bisa juga, tapi soal rasa pasti beda. Yang kedua, hasil panen beras ketan dipisahkan dari tangkainya dengan cara ditumbuk. Gabah ini selanjutnya disanggrei di atas wajan, lalu ditumbuk lagi untuk memisahkan dari kulitnya. Nah, ini dia beras ketannya, teman-teman. Ketiga, beras ketan yang sudah disanggrei dan dibersihkan ini dicampur lagi dengan dua bahan lainnya. Campuran pertama dengan kelapa muda yang sudah diserut. Kemudian campuran kedua adalah menggunakan gula merah yang sudah dihaluskan. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Terakhir, pambak teh siap disajikan. Penyajiannya menggunakan batok kelapa yang sudah diambil dagingnya tadi, biar terkesan lebih alami. Dan yang terpenting, tidak perlu cuci piring lagi. Setelah pakai, bisa langsung dibuang. Haha. Sahabat, hut-hut, demikian tips cara pembuatan pambak teh dari saya. Makanan ini sangat enak loh. Selamat mencoba dan selamat hidup normal kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!